selamat menikmati bagaimana cara memasang timmer di kolkas sap yang menggunakan modul dan disini sudah saya rakit semuanya jadi untuk perakitannya sengaja memang saya tidak saya videokan supaya video tidak durasi tidak terlalu panjang ya dan disini sudah saya rakit tentunya jalur-jalur rakitannya supaya mudah dipahami teman-teman semuanya jadi disini belum saya pasang untuk jalur kipasnya ya tinggal pasang oke para misalnya yang sudah mampir di channel tapi jangan lupa ya sebelum lanjut tekan tombol subscribe dan aktifkan notifasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari saya buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa komen di kolom bawah ya apabila anda suka tekan like oke sekarang langsung saya review oke saya hidupkan dulu flashnya jadi jalurnya sekarang saya akan review untuk jalur timurnya ya jadi seperti ini dan disini belum saya solasi tujuannya apa supaya teman-teman semuanya bisa memahami jalur-jalurnya ya teman-teman ya jadi disini untuk jalur pin nomor 4 pin nomor 4 sebelah kiri ya disini ya sebelah kiri tangan saya jadi pin nomor 4 disini adalah ketemu oran ya oran sama abu-abu jadi abu-abu menuju kompresor jadi yang oran disini menuju kipasnya langsung saya tunjukkan yang warna oran jadi warna oran disini menuju kipas jadi warna oran tembus disini teman-teman ya tembus disini jadi untuk jalur oran dibiarkan saja ya gak usah dipotong seperti itu jadi jalurnya disini dan disini gak usah diapa-apain karena ini tadi sudah saya potong sudah saya tutup ya jadi ya jalur oran oran disini adalah jalur kipas dibiarkan saja jadi yang sini digabungkan yaitu di pin nomor 4 jadi untuk jalur heaternya teman-teman ya jalur depresnya yaitu di pin nomor 2 kabel warna hitam perhatikan kabel warna hitam disini ya kabel warna hitam yaitu menuju jalur depres disini menuju jalur depres ya ini warna hitam menuju jalur depres lalu disini depresnya saya ikat disini depresnya jadi keluar dari depres yaitu menuju ke jalur heater ya disini keluar dari depres menuju jalur heater disini menuju kabel yang warna pink ya warna pink disini warna pink disini saya dapatkan dari jalur sensornya ini sebelah pojok ya sebelah pojok disini ada jalur pink disini bekasnya jadi saya sambung disini saya sambung di jalur jalur kabel hitam jadi kabel hitam ini tadinya menyambung seperti ini teman-teman saya potong ya saya potong untuk menghubungkan yaitu jalur depres dan jalur pink ya jalur pink disini adalah menuju timar ya kaki nomor 1 seperti ini jalurnya jadi untuk jalur pink disini itu terdapat dari 4 kabel 4 kabel songkat disini songkat yang paling bawah ya dan disini ada 2 2 disini adalah jalur tombol jalur tombol dari lampu disini jadi yang 2 disini adalah jalur dari sensor dari sensor yang menuju di atas ya seperti itu jalurnya jadi untuk rakitannya nanti disini ya jadi setelah ini kita solasi semuanya supaya aman jadi disini tidak menggunakan ini ya teman-teman masalahnya disini lang misalnya kita pasang juga bisa jadi kita pasang saja seperti ini nanti jadinya oke permisa mungkin sampai disini saja ya untuk pengetahuannya sekarang kita akan pasang jadi disini tinggal songkat disini yaitu terjudul disongkat disini ya tinggal pasang-pasang saja cuma itu saja yang disambung oh iya masih satu yang belum saya jelaskan jalur powernya dari timarnya seperti ini jadinya perhatikan jadi ya ini jalur depros ya yang menuju pin nomor 2 dan disini adalah jalur heater ya pink disini yang menuju pin 1 dan untuk kipasnya disini kipasnya yaitu terdapat jalur orangnya disini orangnya yaitu yang menuju pin nomor 4 seperti itu untuk bagian bawahnya saya jelaskan ulang bagian bawahnya disini powernya powernya disini kita ambilkan dari jalur coklat disini kita ambilkan jalur coklat disini terdapat pin nomor 3 yaitu untuk powernya seperti itu oke satu persatu sudah saya jelaskan mudah-mudahan sudah bisa dipahami buat teman-teman semuanya dan ini jawaban dari request dari youtube saya jadi mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman semuanya oke terima kasih yang sudah hadir di channel warna samarindah semoga bermanfaat dikit-dikit buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe tengah tombol subscribe dan aktifkan notifasi loncengnya supaya tidak tertinggalan gana update oke perwisa jadi untuk memahami jalur ini perhatikan skema saya jadi yang terutama yang kita perhatikan yaitu jalur dari termostat ya cuman disini saya tidak memasang termostat ya jadi jalur termostat yaitu dari kabel dari termostat menuju pin 3 lalu yang kedua yang kita perhatikan yaitu dari depros menuju pin nomor 2 seperti ini yang 4 yaitu pin 4 menuju kompresor dan tegangan yang diambil dari timmer yaitu mengambil dari heater seperti itu jadi jalurnya seperti skema saya ini ya harus benar jadi untuk memahami jalur kulkas itu sebetulnya paham apabila kita sudah tahu jalurnya jadi perhatikan skema saya dan perhatikan hasil telakir perhatikan ini dan ini hasil telakirnya kipas hidup ya kipas hidup kita cek angin yang bagian di bawah apakah ada anginnya dan ini lampu masih bawaan ya temennya jadi masih menggunakan modul lampunya jadi modul fungsinya untuk lampu saja kita cek anginnya disini oke anginnya bagus sudah disini juga ada anginnya ya sudah terasa dingin disini disamping disini ada anginnya tapi yang terus lewat sini anginnya jadi sudah mantap jadi sudah sukses seperti itu tadi cara rakitanya oke mungkin sampai disini saja videonya terima kasih yang sudah hadir di channel orang sama rinda dan apabila ada pertanyaan dari teman teman semuanya bisa komen di kolom bawah dan terima kasih sudah hadir dan jangan lupa tombol subscribe ditekan aktifan notifasi loncengnya untuk berengganan dengan channel orang sama oke seperti itu tadi jalur jalurnya pokoknya pahami apabila buat teman semuanya sudah pahami jalurnya pasti ya seperti itu tadi ya jadi kita lebih mudah untuk pemasangan apabila kita sudah memahami jalurnya pokoknya pelajari terus skema saya jangan sampai salah dengan skema saya harus persis dengan skema saya apabila sudah pas dengan skema saya dan apabila nanti buat teman-teman semuanya ada kekurangannya dari keterangan saya apabila ada kekurangan jelasan dan lain sebagainya bisa komen ya di kolom bawah ya jangan lupa tinggalkan komen dan share ya jadi supaya channel warosah merindah supaya berkembang lebih baik lagi untuk ikutnya bisa menyampaikan untuk pengalaman baru dan ini saya sudah sampai di rumah sekarang jadi tadi sampai saya di jalan kena rajia masker jadi saya tadi sudah membawa masker cuman saya pegang saya tidak saya pakai kena rajia untungnya saya tidak kena dendal dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel warosah merindah semoga sedikit pengalaman bisa membantu buat teman-teman semuanya apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya bisa komen di kolom bawah dan sekarang saya sudah sampai rumah dan posisi hari ini hujan terus dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel warosah merindah sudah menyaksikan video ini awal hingga selesai dan buat teman-teman yang masih permula selamat belajar pokoknya jangan bosan-bosan untuk menonton channel warosah merindah pokoknya tunggu terus di channel warosah merindah tentunya di channel warosah merindah akan selalu membagikan pengalaman menarik buat anda semuanya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai semoga bermanfaat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih